Hai teman-teman kembali lagi bersama saya di channel Lastria Situngkir Teman-teman hari ini saya akan memasak sapi lada hitam Mau tahu resepnya? Jangan kemana-mana ya Nah teman-teman untuk memasak sapi lada hitam ini dia bahan-bahan yang sudah saya siapkan Ada 500 gram daging sapi Satu setengah sendok lada hitam bubuk yang sudah saya haluskan Dua sendok makan saus tiram, dua sendok makan kecap manis, satu sendok makan minyak wijen dan satu sendok makan kecap asin Garam dan tepung maizena yang sudah dicairkan Kemudian ada paprika yang hijau dan yang merah Bawang putih, jahe dan bawang bombay Langkah pertama adalah saya akan memarinasi daging sapinya dulu Dengan menambahkan bahan-bahan berikut Bahan ini kita campur semua dan setelah tercampur nanti kita akan simpan di dalam kurukas Minimal satu jam Diaduk rata supaya bumbunya meresap Kemudian kita taruh di dalam kurukas selama satu jam Nah sambil menunggu waktu satu jam selama dagingnya dimarinasi Saya akan mempersiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu Saya akan memotong bawang bombay Bebas ya teman-teman Mau bentuknya bersegi atau iris panjang juga bisa Kemudian paprika Saya akan gunakan sebagian saja Dan kita potong sesulai selera Bijinya kita buang ya Kemudian paprika hijau Saya juga gunakan sebagian saja Jangan lupa bijinya dibuang Dan potong sesuai selera Di sini jahenya saya akan potong korek api Kemudian bawang putihnya saya akan geprek dan cincang Nah ini dia teman-teman bumbunya sudah siap Kemudian saya akan tumis Kemudian saya akan tumis bumbunya terlebih dahulu dengan sedikit minyak Yang pertama saya masukkan bawang bombay Tumis sampai harum Setelah agak layu Kemudian Masukkan bawang putih dan jahe Tumis kembali sampai wangi dan bawangnya matang Setelah bawangnya matang Saya akan masukkan paprika hijau dan merah Tumis sebentar saja Tumis sebentar saja Sampai agak layu Kemudian matikan kompor Dan bumbu ini kita akan sisihkan terlebih dahulu Nah sekarang tinggal kita akan tumis Daging sapinya Kita beri sedikit minyak Ini setelah satu jam Saya keluarkan Kemudian Kita akan tumis Kita tumis sampai daging sapinya berubah warna Kemudian kita diamkan sebentar Nah teman-teman Daging sapi ini nantinya akan mengeluarkan air Seperti ini Ini adalah air bawaan dari daging sapinya tadi Jadi disini saya belum tambahkan air Kita tumis rata Aduk rata Kemudian kita tambahkan garam secukupnya Jangan lupa dicicipi ya teman-teman Kita tambahkan bumbu sesuai selera Kalau misalnya masih dirasa kurang manis Kita bisa tambahkan kecap Atau gula Kemudian jika ingin pakai kaldu juga boleh Nah disini baru saya tambahkan air putih Dan disini akan dimasak sampai dagingnya benar-benar matang dan empuk Nah disini dagingnya sudah empuk teman-teman Saya akan masukkan Bumbu tumis yang sudah tadi ditumis sebelumnya Kemudian aduk rata Nah pada saat disini ya teman-teman Kita tumis sebentar saja Jangan terlalu lama Karena kalau terlalu lama nanti Sayuran paprikanya bisa layu Dan lembek Nah teman-teman disini Jika teman-teman ingin kuahnya Agak banyak Teman-teman bisa menambahkan air lebih banyak lagi Nah setelah itu Saya akan tambahkan tepung maizena Yang sudah dicairkan dengan sedikit air Nah setelah tepung ini masuk Kita hanya perlu mengaduk sebentar saja Jangan terlalu lama Hanya supaya tekstur dari kuahnya itu mengental Kemudian kita bisa matikan kompor Dan siap disajikan Nah ini dia teman-teman Sapi lada hitamnya sudah selesai Semoga dapat menginspirasi teman-teman ya Jika teman-teman suka Tekan like Jangan lupa Comment Share And subscribe Terima kasih Bye 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 selamat menikmati